Baru satu tahun kepemimpinan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan hairan berbagai kritikan terhadap roda pemerintahan mulai berdatangan. Salah satunya persoalan non-job 13 pejabat administrator. Terkait hal ini, Ormas Raja Wali Sakti melakukan hiring bersama Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Penyegaran maupun perombakan seluruh pejabat administrator di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat menjadi hal yang biasa, terutama ketika kepala daerah baru, namun belakangan ini, perombakan pejabat administrator di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menimbulkan permasalahan. Salah satunya adanya 13 pejabat administrator dinonjobkan, sehingga terdapat surat laporan ke KASN terkait 13 pejabat administrator yang dinonjobkan tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut, Ormas Raja Wali Sakti melakukan hiring bersama Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Pada momen hiring ini, Bupati Anwar Sadat mengatakan, kritikan dan saran yang disampaikan oleh Ormas tersebut merupakan motivasi dan koreksi diri guna mewujudkan suatu pembangunan, terutama pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan perombakan jabatan di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat menjadi lebih baik lagi. Namun adanya laporan dari 13 ASN pejabat administrator ke Komisi Aparatur Sipul Negara atau KASN akan segera ditindaklanjuti bersama Ketua Panselnas, yang merupakan panglima tertinggi dari ASN yakni Sekda Tanjung Jabara. Akibat adanya laporan pengaduan surat ke KASN tersebut berhimpas terhadap hasil rekomendasi hasil job fit pejabat Eslon II. Aturan di KASN, saya kira ini memang salah satu untuk kritik sebenarnya ya, apalagi itu bukan dinas ya, artinya tidak ada apa-apa yang saya nak perbaik mata dan sebagainya ya, nah ini satu, ya sejak sekarang Pak Datuk, ya kuatlah retak di jamur awal itu, ya, dan kita kan punya aplikasi sudah jaman digitalisasi semua, sudah herat. Nah, kalau kita ketika memindahkan, memang pegawai ini tidak disiplin ya, walaupun nanti dia ngadu ke KASN, kita ada alasan, dan kelemahan kita lambat, jadi Pak Sekda sebagai ujung pabipa pegawai, seharusnya memang lebih agresif. Sementara itu, Ketua Ormas Raja Wali Sakti Sudirma mengatakan, dengan adanya surat pengaduan ke KASN ini, diharapkan Bupati dapat mengambil kebijakan kembali, sehingga permasalahan ini tidak berlarut dan dapat menemui titik terang. Sebab ASN juga memiliki hak yang sama, terutama ketika suatu jabatan yang dianggap belum tuntas, namun ASN tersebut justru dinonjobkan, dengan demikian kejadian ini diharapkan tidak terulang kembali di kemudian hari. Ada pelapor di nomor 578 ya, sebanyak 13 orang. Itu ada suratnya nanti kita akan berikan, suratnya itu. Nah, kita sangat sepakat kepada Bupati, bahwa Bupati menyampaikan, sampai detik ini dia tidak tahu menahu. Janganlah itu, BKD itu, kan di situ kan bidangnya itu. Kok mereka tidak tahu bahwa ada, keluar surat itu. Nah, ini sangat aneh bagi kami. Dan kita yang sangat kita kecewa, Segda itu sebagai Ketua Pansel, mereka tidak menghadiri sewaktu aksi kita lagi ini, Jili 3. Nah, dia beralasan keluar. Tetapi di situ, sekretariat itu masih tim satu dengan BKD. BKD ini wadahnya ASN. Kenapa mereka bisa tidak tahu? Nah, di situ sempat kita sedikit adu argumen, tapi biasa. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan.